Pengedisa Asep Mahfru terdakwa pembunuh Ustadz Persis Prawoto difonis tujuh tahun penjara pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung, Kami Sore. Meski sempat dinyatakan mengalami gangguan jiwa, Pengadilan Negeri Bandung tetap menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena telah sengaja membunuh Ustadz Prawoto. Sidang putusan kasus pembunuhan terhadap Ustadz Persis Prawoto dengan terdakwa Asep Mahfru digerak di Pengadilan Negeri Bandung, Kami Sore. Majelis Hakim yang diketuai Wasdi Permana menjatuhkan ponis tujuh tahun penjara terhadap Asep Mahfru. Majelis Hakim menilai Asep Mahfru terbukti bersalah karena telah membunuh Ustadz Prawoto secara sengaja. Majelis Hakim pun membantah Asep Mahfru mengalami gangguan jiwa. Majelis Hakim menilai kejiwaan terdakwa normal. Konis tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 6 tahun 5 bulan. Asep Mahfru terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Meski telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, masa persis yang hadir dalam persidangan merasa tidak puas. Masa kecewa karena putusan tersebut terlalu ringan. Masa berharap terdakwa dihukum seumur hidup. Ya minimal seumur hidup. Ini kan ada penghilangan nyawa. Kami baca juga di jaduasi dana juga adalah kejahatan yang menghilangkan nyawa. Kenapa kejahatan menghilangkan nyawa kejumat tujuh tahun? Kalaupun penganiayaan itu kan cuma langkahnya saja, tapi keujungnya adalah penghilangan nyawa. Maka dalam pandangan kami ini adalah penghilangan nyawa. Sesuai dengan judul di dalam persidangan, penghilangan nyawa. Kejahatan menyebabkan kehilangan nyawa. Karena ini ada kehilangan nyawa, maka ya minimal seumur hidup. Kalau bisa ya nyawa lagi yang mulai. Sebelumnya, Ustadz Prawoto yang merupakan ketua Brigade Persis meninggal dunia setelah dianiaya Asep Miftah di rumahnya di kawasan Cigondewa, Kota Bandung Februari lalu. Terdakwa mengamuk dan menganiaya Prawoto setelah ditegur saat merusak rumah korban. Yuwana Kurniawan, Bandung TV